Intro Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa oleh kejahatan Kali ini kita buat puding beach gum Bahan-bahannya tidak jauh berbeda dengan beach gum yang aku buat minuman Disini ada gula batu Jadi ini semua adalah paketan dari satu paket beach gum Ada jamur es Ini jamur esnya nanti juga akan kita rendam Tapi gula batunya enggak Kemudian ini ada kurma merah atau angco Bagus untuk peredaran darah Ini ada beach gum bentuknya kristal seperti ini Kemudian ini ada biji teratai Tapi untuk buat puding kita enggak gunakan biji teratai Ini ada longan kering Longan keringnya ini juga untuk pemanis Pemberi rasa manis Dan ini ada goji berry atau kiji Ini berfungsi untuk kesehatan mata Dan ini ada manisan kundur Inilah dia bahan-bahannya Tapi enggak semuanya kita pakai untuk puding Peace gum Apa-apa aja yang kita gunakan Ayo ikutin terus Membuat simple saja pudingnya Ini awalnya Peace gumnya direndam dulu selama 12 jam Selanjutnya direndam dia akan bentuk kristal seperti ini Dan setelah direndam mengembang Kita akan bersihkan hitam-hitam ini Jadi hitam-hitam ini akan kita buang Enggak kita masukkan ke dalam puding Ataupun minuman juga sama dibuang Ini ya lebih jelas hitamnya Ini akan kita buang Keliatannya sedikit ya Tapi saat dia sudah direndam Mengembang dia akan banyak banget Seperti ini rendam selama 12 jam Oke ini dia semua bahan-bahan yang akan kita buat Puding peace gum Jadi disini Peace gumnya aku enggak gunakan semua Aku hanya gunakan 200 gram saja Sisanya aku akan buat minuman Jadi ada yang nanya Peace gumnya beli dimana Peace gumnya bisa DM aku di instagram VDL underscore mom's cake Atau cari di online shop Ada juga Ini yang sudah direndam Dan yang sudah dibersihkan Sebanyak 200 gram Jadi peace gum yang tadi bentuknya Batu-batu Setelah direndam 12 jam Dia akan Seperti ini Jadi agak lunak Sehingga kita gampang Membersihkannya Jadi masalahnya disini Hanya Perlu sedikit waktu Lebih banyak Untuk membersihkan Peace gumnya Kemudian Ada goji berry Goji berrynya gunakan 6 gram Kalau kebanyakan Dia akan asem Kemudian Ada 5 buah Longan kering Yang dipotong-potong Kecil seperti ini Jangan lupa Dicuci dulu ya Dan dikiringkan Ini kurmanya Kurma merahnya Aku ambil 2 buah Yang dibuang bijinya Dan dipotong Kecil-kecil Seperti ini Karena kita mau buat puding ya Jadi harus kecil-kecil potongannya Selanjutnya Manisan kundur Jadi manisan kundurnya Aku gunakan 20 gram Dan juga sudah dipotong-potong Kecil Yang ini gak usah dicuci Kemudian Jamur es Jadi jamur esnya itu Aku gunakan Seperempat bagian Dari satu kelompoknya Kira-kira Satu genggam tangan Setelah direndam Kemudian digunting Kecil seperti ini Jamur esnya Ini seperti Yang sebelumnya Aku tunjukkan Setelah direndam Dia akan kembang Seperti ini Aku ambil Seperempat bagiannya aja Mau setengah bagian boleh ya Dan untuk Kuningnya ini Kita buang aja Kita ambil Yang putihnya aja Dan digunting Kecil-kecil Kemudian ada 50 gram Gula batu Dan aku akan Tambahkan Gula pasir Kalau nantinya Kurang manis Selanjutnya Dua lembar daun pandan Boleh disimpul Boleh dipotong Kecil Seperti ini Selanjutnya Ada Satu sendok teh Bubuk Agar-agar Yang plain Jadi disini Aku mau merek Apa aja Boleh Next Adalah Bubuk Jelly plain Satu sase Atau lebih kurang 14 gram Untuk airnya 800 ml Atau 900 ml Jadi Bahan-bahannya Yang jamur Es Dan juga Piece gum Itu yang perlu Direndam Untuk bahan lainnya Seperti Longan Kering Ini dipotong-potong aja Sebelumnya Dicuci Dibilas air Goji berry Dan juga Kurma merah Itu tidak perlu Direndam Untuk Manisan kundo Dan gula batu Tidak usah Dicuci Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Kemudian diaduk rata Sampai gula batunya Sudah Mencair Boleh dikoreksi rasa Kalau misalnya Kurang manis Tambahkan aja 3-4 sendok makan Gula pasir Kemudian Dimasak Sampai Mendidih Sebelum kita Masukkan Piece gum Dan jamur esnya Ini pandannya Harus diangkat Kenapa? Karena aku Potong yang kecil-kecil Kalau disimpulkan Daun pandannya itu Tidak masalah Apinya Masih tetap hidup Setelah diangkat Daun pandannya Masukkan Piece gum Dan juga Jamur esnya Kalau sudah Mendidih Seperti ini Apinya Sudah boleh Dimatikan Dan Tunggu Sampai Uapnya Ini Hilang Baru Kita tuangkan Ke Cetakan Agar-agar Dari Satu resep Puding Piece gum Ini Dapat Satu cetakan Empat Cetakan Moon cake Seperti ini Dan Yang segitiga Kemudian Biarkan Di suhu Ruang Lebih kurang 30-45 Menit Baru Masukkan Kedalam Chiller Setelah Dingin Nanti Kita Keluarkan Dari Cetakan Jadi Saat Keluarkan Dari Cetakan Untuk Mempermudah Gunakan Lidi Atau Tusuk Gigi Seperti Ini Kemudian Balikkan Dan Keluarkan Dari Cetak Seperti Inilah Puding Piece Sudah Jadi Kalau Kalian Rasa Video Yang Aku Share Ini Boleh Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Juga Di Share Ke Semua Sosial Media Yang Kalian Punya Supaya Semua Teman Teman Kalian Juga Bisa Belajar Bersama Dengan Kita Disini Dan Juga Buat Kalian Yang Sudah Re-bake Ataupun Re-cook Semua Resep Yang Aku Share Selama Ini Post Ke Instagram Ya Jangan Lupa Hashtag VDL Underscore Momscake Dan Buat Kalian Yang Sudah Join Di Facebook Dengan Aku Erlina Lee Itu Jangan Lupa Juga Di Post Dan Tag Aku Ya Supaya Kita Bisa Saling Memberikan Semangat Buat Teman Teman Yang Lain Oke Akhir Kata Dari Pertemuan Kita Kali Ini Thank You For Watching See Bye Bye